Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam Yang telah menghendaki kita untuk kembali merasakan bulan suci Ramadan ini Salawat serta salam tak lupa juga kita pancatkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW Sahabat-sahabat TNNV yang dimuliakan Allah Marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita Salah satunya dengan selalu mensyukuri nikmat Allah Serta menggunakannya untuk amal ibadah dan kebaikan Pada kesempatan kali ini Saya akan membawakan skapur siri tentang etos kerja Islam Sahabat BNF Islam menempatkan bekerja sebagai ibadah untuk mencari rezeki dari Allah Guna menutupi kebutuhan hidupnya Bekerja untuk mendapatkan rezeki yang halal antuan Yeban Termasuk di dalam jihad di jalan Allah Yang nilainya sejajar dengan melaksanakan rukun Islam Dengan demikian Bekerja adalah ibadah Dan menjadi kebutuhan setiap umat manusia Bekerja yang baik adalah kewajiban sifatnya dalam Islam Rasulullah Para nabi dan para sahabat adalah para profesional yang memiliki keahlian dan pekerja keras Mereka selalu menganjurkan dan menteladani orang lain untuk mengerjakan hal yang sama Profesi nabi Idris adalah tukang jahit Dan nabi Daud adalah tukang besi pembuat senjata Jika kita ingin mencontoh mereka Maka yakinkan diri kita juga telah mempunyai profesi dan semangat bekerja keras Profesi yang dikembangkan di lingkungan kita Seperti profesi dosen Profesi verifikator keuangan Profesi alih hukum Profesi laboran Profesi administratur Profesi supir dan lainnya Merupakan profesi yang harus kita kerjakan Untuk kemaslahatan masyarakat banyak Satu langkah setelah meyakini memiliki profesi Maka wajib hukumnya kita untuk bekerja keras Insya Allah kita akan dilimpahkan rezeki yang halal sekaligus pahala Atas ibadah pekerjaan yang kita lakukan Melengkapi bekerja keras dan profesional adalah praktek bersikap dan berperilaku mencontoh Rasulullah Yaitu bersifat sidik, fatonah, amanah, dan tablik Agar kita diberikan keselamatan dunia dan akhirat Sifat sidik adalah dapat dipercaya dan jujur Sifat fatonah adalah harus pintar Sifat amanah adalah melaksanakan tugas yang dibebankan Dan tablik adalah mampu melakukan komunikasi yang baik Wujud dari kita bekerja selain mendapatkan rezeki halal Adalah pengakuan dari lingkungan atas prestasi kerja kita Sesungguhnya Allah suka kepada hamba yang berkarya dan terampil Dan siapa yang bersesah payah mencari nafkah untuk keluarga Maka dia serupa dengan seorang mujahid di jalan Allah Azza wa Jalla Hadis Riwayat Ahmad Sahabat TNF yang dimuliakan Allah SWT Allah juga telah menjanjikan kita mempunyai peluang memperoleh rezeki Yang luas asalkan bekerja profesional dan cerdas Melalui atas kerja yang tinggi Islam telah mengajarkan bagaimana mempraktekan atas kerja yang tinggi Ada empat prinsip atas kerja tinggi yang diajarkan Rasulullah Seperti diriwayatkan oleh Al-Bay Haqi dalam Syukbul Iman Pertama, bekerja secara halal Syukur Alhamdulillah kita telah memiliki pekerjaan di PNF yang terkategorikan halal Yaitu melaksanakan layanan pendidikan untuk masyarakat Kedua, kita bekerja demi menjaga diri supaya tidak menjadi beban hidup orang lain Apalagi menjadi beban menalu bagi orang lain Makna terdalam adalah kita dilarang untuk bersifat selalu meminta imbalan di luar kemampuan lembaga tempat kita bekerja Ketiga, bekerja demi mencukupi kebutuhan keluarga Tegasnya, seseorang harus mengatur rezeki yang diperoleh Hasil dari memarah keringat untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya Dengan menghindarkan perilaku boros Keempat, bekerja untuk meringankan hidup tetangga Artinya, kita setelah memperoleh rezeki tidak boleh egois Dan harus peduli untuk meringankan kesulitan ekonomi tetangga kita Bekerja secara cerdas juga memerlukan tambahan energi yang datang dari Ridho Allah Melalui doa untuk para kerabat kerja dan lembaga tempat kita bekerja sendiri Taukah kita akan susuk Fatima Putri Rasulullah yang selalu rela untuk mementingkan mendoakan orang lain dibandingkan diri dan keluarganya sendiri Apakah kita pernah mendoakan pemimpin, kerabat kerja, dan kemajuan tempat kerja? Doa yang dilakukan dan jika malaikat menengar Maka mereka pun akan mendoakan kita yang mendoakan orang lain tersebut Seperti didewayatkan oleh hadis riwayat muslim dan Abu Dawud Apabila salah seorang mendoakan saudaranya sesama muslim Tanpa diketahui oleh orang yang didoakan tersebut Maka para malaikat berkata amin Semoga engkau memperoleh sebagaimana yang engkau doakan itu Mengukir prestasi kerja, memperoleh rezeki yang berkah Serta mendoakan kemajuan lembaga Insya Allah menjadikan kehidupan kita akan lebih baik lagi Kita seyogianya menjadikan PNF sebagai rumah tempat bekerja yang menyenangkan Allah menjadikan untuk kamu rumah-rumah kamu sebagai tempat ketenangan Surat Anahal ayat 80 Kita atau minimal saya pribadi Sayongyangnya selalu mencoba konsisten bekerja keras Cerdas dan profesional sehingga arus rezeki menjadi lapang dan luas Sehingga tambahan rezeki akan mengalir kepada kita semua Amin Sahabat PNF Dalam Islam etos kerja, semangat atau motivasi kerja Dilandasi oleh semangat beribadah kepada Allah SWT Jadi, kerja tidak sekedar memenuhi kebutuhan duniawi Melainkan juga sebagai pengabdian kepada Allah SWT Sehingga, dalam Islam, semangat kerja tidak hanya untuk meraih harta Tetapi juga meraih ridha Allah SWT Dalam kongus besar bahasa Indonesia Etos adalah pandangan hidup yang khas dari suatu golongan sosial Jadi, pengertian etos kerja adalah Semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan seseorang atau suatu kelompok Etos kerja menurut Islam Didefinisikan sebagai sikap kepribadian yang melahirkan keyakinan Yang sangat mendalam bahwa bekerja itu bukan saja untuk memuliakan dirinya Menampakkan kemanusiaannya Melainkan juga sebagai suatu manifestasi dari amal soleh Sehingga, bekerja yang didasarkan pada prinsip-prinsip iman Bukan saja menunjukkan fitrah seorang muslim Melainkan sekaligus meningkatkan martabat dirinya sebagai hamba Allah Yang didera kerinduan untuk menjadikan dirinya sebagai sosok Yang dapat dipercaya Menampilkan dirinya sebagai manusia yang amanah Menunjukkan sikap pengabdian sebagaimana fitrah Allah Seorang muslim yang memiliki etos kerja adalah Mereka yang selalu obsesif atau ingin berbuat sesuatu yang penuh manfaat Yang pekerjaannya merupakan sebagian amanah dari Allah Sehingga dalam islam Semangat kerja tidak hanya untuk meraih harta Tetapi juga meraih ridha Allah s.w.t Yang membedakan semangat kerja dalam islam adalah Kaitannya dengan nilai serta cara meraih tujuannya Bagi seorang muslim Bekerja merupakan kewajiban yang hakiki dalam rangka menghapai ridha Allah s.w.t Demikian sedikit hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan baik ini Semoga apa yang saya sampaikan kali ini Bisa memberikan manfaat serta kebaikan untuk semua orang Tentunya semua hal tentang kesempurnaan hanya merek Allah semata Akhirul kalam Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih telah menonton